Pemirsa sejak 23 April kemarin, KPU seluruh Indonesia mulai melakukan tahapan pilkada 2024 tahun ini. Salah satunya pembentukan badan ad hoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Begitu pula KPU Tanja Parat yang menerima rekrutmen PPK sebanyak 65 orang. Hal ini dibenarkan langsung oleh Divisi STM Parmas KPU Tanja Parat, Munawir Zazali. Sejak dibukanya pendaftaran PPK, sejak kemarin hingga saat ini, peminat menjadi PPK silih berganti mendatangi kantor KPU, bahkan juga mendaftar secara online melalui aplikasi Siakba. Dalam kesempatan ini, Divisi STM Parmas KPU Tanja Parat, Munawir Zazali, mengatakan sejak kemarin telah dibukanya rekrutmen seleksi PPK untuk pilkada mendatang, terdapat 64 orang yang telah mendaftar di KPU Tanja Parat. Baik secara online maupun secara offline. Sedangkan nantinya bakal ada 5 anggota PPK di 13 kecabatan yang ada di Tanja Parat, sehingga nantinya hanya terpilih 65 orang anggota PPK se-Tanja Parat. Meski demikian, di antara beberapa persyaratan pendaftaran PPK, KPU Tanja Parat sendiri menekankan syarat utama kesehatan jasmani dan rohani dan tidak terlibat sebagai pengurus partai politik. Kita akan buat, kemudian insya Allah dengan seiring waktu nanti akan menyelenggarakan pemilu atau pilkada di Kabupaten Tanja Parat ini. Untuk kita, satu kejamanan itu 5 anggota PPK, seperti dengan pemilu kemarin, masih tetap 5. Dan artinya, kalau seluruh untuk Kabupaten Tanja Parat, kita membutuhkan 65 anggota PPK. Itu sangat ditekankan bahwasannya dari kemarin, untuk anggota PPK itu tidak terlibat aktif dengan partai politik. Kemudian, tambahan yang paling ditekankan oleh KPURI yaitu tentang kesehatan. Makanya dalam hal ini, seluruh anggota PPK itu kita pastikan screen kesehatannya, kesehatannya, itu darah tinggi, kiraan untuk darah tinggi cek tensinya, kemudian gula darah. Kalau per orangnya, kalau jumlahnya itu sekarang sekitar 64 orang, dan yang memenuhi berkas, yang sudah mengaplodkan berkas ke Siakban itu ada 2 orang yang sudah lengkap betul. Tapi, ya sekarang masih ada beberapa kecamatan yang belum mendaftar, yang belum apa, dan insya Allah, ke depan ini kita akan mengetahui lagi sosialisasinya, akan kita kabarkan kita perkecamatan, untuk segera mendaftarkan itu serta dalam rekrutmen PPK. Lebih lanjut, Munawir menambahkan, rekrutmen seleksi calon PPK ini akan berakhir pada tanggal 28 April mendata, dan nantinya berbagai tahapan pilkada, khusus badan ad hoc, masih cukup panjang, karena nantinya juga akan ada seleksi anggota PPS hingga pantarli. Bahkan berbagai tahapan pilkada telah terjadwal sesuai tahapan KPU, dan hanya tinggal merealisasikan berbagai tahapan saja. Terima kasih telah menonton!